Roh kudus itu Mengingatkan untuk tidak berbuat jahat Dan meminta maaf Bila sudah berbuat jahat Roh kudus itu kan hubungannya dengan Perbuatan kepada sesama manusia Kan itu kan Nah makanya Sebentar dulu Makanya pertanyaan saya tadi itu adalah Apakah Keberadaan roh kudus itu Itu bisa menghantarkan Seseorang itu selamat Dan tidak selamat Gini Pak Alexia Jadi masuk surga itu bicara relasi Relasi itu Berbicara pemulihan kembali Kenapa? Karena terusirnya Adam Itu karena dosa Artinya relasi yang terputus Relasi ini dikerjakan oleh Allah Kepada manusia Sebab manusia tidak mungkin Mengerjakannya Karena manusia sudah berdosa Kenapa? Karena manusia sendiri Tidak bisa menyelesaikan dosanya Karena manusia berdosa terhadap Tuhan Tetapi Tuhan yang kudus Bisa membangun relasi kepada manusia Allah memulihkan relasi manusia Dengan dirinya Melalui firmannya Yang diutus ke dunia Itulah Yesus sendiri Dan juga memelalui roh kudus Rohnya sendiri Yang diberikan mendiami kehidupan manusia Yang percaya kepada Yesus Dan perlu juga ditahu Bahwa surga itu milih Allah Dan untuk masuk surga itu Mengikuti aturan Yang ditetapkan Allah Apa aturan yang ditetapkan Allah? Allah membangun Relasi kepada manusia Melalui firmannya Dan melalui rohnya Jadi relasi ini Menjadi dasar Menilai segala perbuatan seseorang Perbuatan baik Tanpa relasi Tidak bisa dinilai Bahkan bisa dicap sebagai penolakan Oleh sebab Menolak relasi Dengan pemilik surga itu sendiri Di situ Jadi orang melakukan yang baik Dalam ukuran manusia Bisa saja terjadi Tetapi tanpa dia ada relasi dengan Tuhan Maka perbuatan baik itu Tidak berkenan kepada Tuhan Kenapa? Karena Allah harus Ada dulu relasi Sama saya dengan bro Alex Kalau saya tidak ada relasi Dengan bro Alex di Zoom ini Apapun yang bro Alex Ungkapkan di luar sana Saya tidak bisa nilai Sebentar Sebentar Pak Sebentar dulu Saya selesaikan dulu Sebentar Saya selesaikan dulu Kenapa? Karena bro Tidak ada relasi dengan saya Saya tidak punya hak Begitu kira-kira Orang yang telah dipulihkan Pasti melakukan perbuatan baik Dalam relasi yang sudah ditentukan tadi Jadi perbuatan baik dalam relasi Itu dikenan oleh Tuhan Tetapi perbuatan baik tanpa relasi Ini sebuah penghinan kepada Tuhan Saya kasih gembaran begini Saya punya seorang anak Dia melakukan yang baik Tapi tidak ada hubungan dengan saya Dan dia menyangkali saya Menyangkali segala perbuatan baik saya Dia baik sama orang lain Apakah kebaikannya buat orang lain itu kebaikan bagi saya? Tidak Itu penghinaan Jadi berbicara tentang keselamatan Posisi berbuat baik ini Harus diawali dulu Dengan relasi yang dipulihkan dengan Tuhan Kalau relasi dengan Tuhan Belum pulih Apapun yang kita lakukan Itu justru Kita sedang kata Menghina Tuhan Menolak Tuhan Saya gembarkan seperti anak saya Anak saya itu saya besarkan Saya kuliahkan jadi dokter Dan lain sebagainya semua Kemudian dia jadi baik Semua-semua orang Tapi dia tidak ada relasi dengan saya Dia tidak menghapus saya bapaknya Kenapa? Karena dia tidak membangun relasi itu Saya sudah bangun relasi Dia tidak mau membangun Apakah perbuatan baiknya itu berkenan kepada saya? Tidak Hati saya disayang Seperti itu gambaran yang bisa untuk Pak Alex Tetapi ingat Pak Alex Bahwa orang yang melakukan Memiliki relasi yang baik dengan Tuhan Pasti dia akan diberikan kemampuan Untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik Dan perbuatan baiknya itu Hasil dari relasi itu Inilah yang dikenan Tuhan Menurut saya Saya coba tangkap apa yang coba Pak Erben sampaikan Relasi yang Pak Erben sampaikan itu kan Ada dua Pertama Hubungannya dengan Tuhan Satu Relasi kan sama dengan hubungan Hubungan dengan Tuhan Dan yang satu Relasi hubungan dengan sesama manusia Nah Yang coba Pak Erben sampaikan tadi Bila tidak punya relasi dengan Tuhan Hubungan apa Berbuat kepada sesama manusia itu adalah Tidak berkenan di Tuhan Katakan seperti itulah Ya kurang lebih seperti itu Nah Yang saya Konsen saya itu disini adalah Dia sudah punya relasi dengan Tuhan Gitu loh Tidak punya relasi dengan Tuhan Apa Tapi dia Tidak punya relasi Dengan sesama manusia Gitu loh Tidak punya relasi Saya tahu sebentar Saya tahu yang tadi Kesimpulan yang saya Sudah Sampaikan tadi Saat saya diskusi dengan Siapa tadi ya Beberapa orang tadi Itu adalah Boleh saya tanya Pak Alik Kalau penjelasan saya ini Menurut Pak Alik Benar Bisa diterima Penjelasan yang Anda sampaikan Sama Seperti yang sudah tadi Saya simpulkan Dengan diskusi sebelumnya Yaitu bahwa Apakah ini Bisa dipahami oleh Bapak begini Kita nanti Artinya Artinya gini Jadi konsep keselamatan Konsep berbuat baik Peran Yesus dan peran Roh Kudus Saya sudah jelaskan Jika ada sesuatu Terjadi di luar Daripada patokan Kebenaran ini Maka itu jelas salah Iya Itu dulu Oke Itu jelas salah Oke Oke Gini Kalau sudah jelas Sesuatu itu Dikatakan salah Maka kita masuk Kepada studi kasus Apa yang membuat Orang itu Sehingga relasinya Dengan sesama Tidak baik Ini perlu studi kasus Jadi kasus itu Tidak boleh menjadi patokan Untuk menilai konsep yang benar Hukum tidak boleh diganggu-gugat Ketika kita menemukan sebuah kasus Tetapi kasus harus diselesaikan Di hukum yang sudah ditetapkan Ini cara berpikirnya Jadi hukum itu jangan diubah Ketetapan itu jangan diubah Kalau kita meragukan ketetapan Dari perilaku hukum yang salah Maka diskusinya tidak akan lanjut Tetapi kalau hukum yang benar Ketetapan yang benar Dipegang teguh Ketika ada sesuatu Kasus yang terjadi Maka kasus ini Yang harus diubah Kasusnya adalah Bagaimana dengan Seseorang yang sudah Mengaku percaya kepada Yesus Memiliki relasi Dikatakan begitu Tapi tidak Melakukan perbuatan baik Ini harus dibahas Secara kasus Itu bisa diteliti Betulkah dia memiliki relasi Itu dulu yang harus diteliti Jadi ini harus contoh kasus Jadi Pak Alex Jangan Jangan gini Jangan digugurkan Iya Bentar Jangan digugurkan konsep Karena ada kasus yang salah Tetapi yang benar itu adalah Kasus yang salah Diperbaiki Di hadapan konsep Atau doktrin Atau ajaran yang benar itu Jadi jangan sampai kita ingin Mengotak api kebenarannya Karena ada kasus Saya yakin Segala perilaku yang tidak sesuai dengan Hukum ini Ketetapan yang sudah saya sampaikan ini adalah Itu sudah salah Itu tidak dibenarkan Mengapa itu salah Mengapa ini Ini kita masuk Studi kasus Kita harus studi kasus dulu Kita contoh Kita buat ambil kasusnya ini A Baru kita teliti Betul nggak dia punya relasi Tetapi saya mau katakan Sama Pak Alex Orang yang relasinya baik Dengan Tuhan Dia memiliki firman Dalam dirinya Dia memiliki roh dalam dirinya Pasti dia memiliki relasi Yang baik dengan sesama Itu pasti Tetapi Kalau tidak memiliki Relasi yang baik Dengan sesama Dipastikan Ada sesuatu yang salah Di dalam dirinya Barangkali Itu hanya di bibir Barangkali Itu hanya pengetahuan teologi Tetapi tidak di dalam Relasi yang tadi itu Makanya disini Bicara relasi Itu harus dipahami Ini Pak Erben Relasi Dengan Tuhan Itu adalah Iman Relasi dengan Tuhan Itu adalah Iman Relasi dengan manusia Itu bukan iman Tetapi adalah Perbuatan Dan itu kan Nah Dengan sesama manusia Itu Bisa berbuat baik Dan bisa berbuat jahat Dan itu Perbuatan Ya kan Nah Yang saya pertanyakan itu Yang saya jadi bahan diskusi itu tadi Adalah Apakah Perbuatan baik Dan perbuatan jahat Kepada sesama manusia Ya kan Bagi orang yang sudah Percaya Yesus Itu Apa Bisa mempengaruhi Seseorang itu Masuk surga Dan masuk neraka Hubungannya Perbuatan baik Dengan seseorang Relasi dengan seseorang Itu kan hubungannya Dengan roh kudus Roh kudus itu Apa Mengingatkan Untuk tidak berbuat jahat Dan meminta maaf Bila sudah Berbuat jahat Itu roh kudus itu kan Hubungannya dengan Perbuatan kepada sesama manusia Kan itu kan Nah Makanya Ini balik Balik Sebentar Sebentar dulu Makanya pertanyaan saya tadi Itu adalah Apakah Keberadaan roh kudus itu Ya kan Itu bisa menghantarkan Seseorang itu Selamat dan tidak selamat Sebab roh kudus Sama dengan perbuatan Baik Perbuatan jahat Kepada manusia Seperti itu silahkan Jadi gini Pak Alex Cara Belajar Alkitabnya Itu yang harus Diperbaiki dulu Karena begini Berbicara keselamatan itu Kita melihat ini Kepada relasi dulu Jadi kalau kita Tidak mengerti yang benar Maka kita tidak bisa Menyelesaikan Satu kasus tertentu Disitu Tapi kalau Kasus ini Kalau kehidupan manusia ini Kita pakai Untuk mengotak Ati kebenaran Maka kita Nanti jadi Disitu Harus dipahami dulu Contoh Final Bahwa Keselamatan Mutlak dalam Yesus Hidup yang baru Mutlak hanya ada Di dalam roh kudus Sekarang Alami roh kudus itu Alami kehadiran Yesus dulu Dalam diri seseorang Itu dulu yang harus Dipahami dulu Disini Jadi Dasar keimanannya itu Harus dijelaskan dulu Ditegaskan Dan saya bisa Buktikan bahwa Orang yang benar-benar Mengalami Kehadiran roh kudus Dan Mengalami Kehadiran Yesus Dalam dirinya Mengalami Firman Itu tiap Tahap Hidupnya Dirinya Dia pasti Memiliki Relasi yang Baik Dengan sesama Itu sudah Pasti pak Baik ya Itu ciri-cirinya Bukan ciri-ciri Bukan ciri-ciri pak Itu bukan ciri Tapi buah Beda ciri-ciri dengan buah Jadi roh itu kan Maka dikatakan roh itu Akan menghasilkan Buah-buah roh Maka ini si buah roh Iya tadi Tadi sudah dibahas juga pak Jadi itu Itu dulu konsepnya pak Jadi konsep ini Ajaran ini Tidak boleh digugurkan oleh kasus Kasus yang harus diperbaiki Kasus yang harus Diubah Menjadi Seperti Hukumnya Jadi kalau saya lihat Pak Alex itu Jadi Jadi artinya gini Cara berpikir pak Alex Tentang kasus itu Sudah salah Kenapa? Karena pak Alex Ingin mengubah kebenaran Karena ada kasus Tapi orang Kristen tidak Artinya apa Kasus Ingin mengubah kasus Kembali kepada kebenaran Di situ Sebentar Sebentar dulu Saya mengikuti pola pikiran Anda Anda mengatakan Orang yang sudah beriman Yesus Dia Apa namanya Karakternya adalah Perbuatan baik dan sebagainya Dan itu kan ya Yang plus buah roh plus Itu tadilah Nah Berarti apakah Ini saya bertanya Apakah Orang yang Berbuat negatif Dosa Itu Artinya Tidak punya relasi Dengan Yesus Tidak punya relasi Makanya disini Kan harus melihat pak Berbicara Relasi dengan Tuhan Hadirnya Yesus Dan roh kudus Dalam hidup seseorang Maka ini kita masuk Kepada kasus Nemannya Free will Kehadiran Yesus Kehadiran roh kudus Tidak Memberangus Free will Manusia Tetapi roh kudus Itu Menuntun Manusia Supaya berjalan Dalam kebenaran tadi Manusia Jatuh dalam dosa Bagaimana Dengan free will Itu tadi Orang yang punya free will Apakah ada hubungannya Dia itu beriman Kepada Yesus Dan tidak beriman Kepada Yesus Coba anda jelaskan Orang manusia Itu memiliki Kehendak Orang yang memiliki Roh kudus Ketika Ada dosa Yang masuk Ingin mengganggu dia Dia akan disadarkan Oleh roh kudus itu Diingatkan Tetapi ketika Dia melawan Kepada suara roh kudus itu Maka dia akan Melahirkan dosa Tapi dosa itu Bukan hasil Dari roh kudus Tetapi karena Kehendak Bebas dia Ya itu Ya kan Itu dia tetap Beriman kepada Yesus Apa tidak Makanya saya bilang Jadi Jangan general Semua kasusnya Ketika dia berdosa itu Contoh Contoh Dia melakukan Free will Dengarkan ya Dengarkan ya Saya bisa berdosa Ketika saya berdosa Sebelum saya berdosa Pasti ada suara Di dalam diri saya Mengingatkan saya Dan ketika saya berdosa Ada suara Itu roh kudus itu tadi Yang mengingatkan saya Dalam Dan itu Dan saya Saat itu Kalau saya tidak bertobat Ya Kalau anda Saat anda Melakukan free will Dan anda tidak bertobat Apakah di saat yang sama Diri anda Tuan A ya Gak usah anda lah Tuan A Apakah dia itu Dikatakan punya relasi Dengan Tuhan Makanya saya katakan Makanya harus Pak Alex Melihat Di kasusnya itu ya Ketika saya berdosa Berarti saya sudah Menyangkali roh Tuhan Yang ada dalam diriku Pada saat itu Ya Saat itu Dia punya relasi Dengan Tuhan Apatih Loh Makanya Dengarkan dulu Dengarkan ya Saya Menolak Roh Itu berkarya Dalam diri saya Maksudnya gimana Saya menolak Ya Kalau Bapak Tidak Mahami ya Di sini Kasusnya Jadi ketika saya berdosa Sebelum saya berdosa Ada roh itu Yang mengingatkan saya Ya Tetapi Saya tidak Mendengarkan Suara itu Ya Artinya saya Menghiraukan dia Makanya ada di dalam Alkitab dikatakan Mendukakan roh kudus Ada namanya Menyangkal roh kudus Ada namanya Menggujat roh kudus Roh kudus Tidak meninggalkan saya Tetapi saya tidak Mengakui keberadaannya Dalam diri saya Ya yang seperti itu Tidak mengakui Ya itu Makanya itu Ini bicara kasus Jadi kasus ini Harus dipahami Dalam kasus ini dulu Jangan nanti Kasus ini Bapak akhirnya Oh berarti roh kudus Gini Bukan begitu Pahami Itu pada kasus itu Jangan dilebarkan Ya Konsum ke kasus itu Ya kan Saat seseorang Oke ya Saat seseorang Saya berdosa Roh kudus itu Saya tidak mengakui Keberadaannya Dalam diri saya Saya tidak tunduk Kepada pimpinannya Saya berjalan Pada kemauan Saya sendiri Tetapi bukan berarti roh kudus Anda masih beriman kepada Bentar Anda masih beriman kepada Tuhan Apa tidak saat itu Kasusnya disini Adalah Bukan masalah beriman Tetapi kasusnya Anda masih beriman Sebentar Anda kan mengatakan Relasi dengan Tuhan Beriman kepada Tuhan Ditunjukkan dengan Relasi dengan manusia itu Berbuat baik Roh kudus Perbuatan baik Buah roh Kan itu kan Nah Bagaimana Pak Alexi nih Bapak memahami enggak Memahami enggak Maksud saya Menyangkali Otoritas roh kudus Yang diberikan oleh Yang dalam diri saya Itu kan Saya tidak bicara Sebentar Saya tidak bicara Jangan dialihkan Dengan menghujat roh kudus Tidak mengapa Tidak mengakui roh kudus Tidak bicara Di sana Konsen saya itu adalah Ya kan Orang yang sudah Percaya Yesus Vertikalnya Relasinya dengan Tuhan Sudah percaya Itu implementasinya Horizontal Ya kan Implementasinya dengan Horizontal itu adalah Apa Wujud perbuatan Baik kepada sesama Karena Apa ada roh kudus Itu tadi Dia berbuat baik Kan seperti itu Implementasinya seperti Nah sekarang Bila Apa dia Seseorang Ya kan Dia melakukan Perbuatan jahat Itu apakah Masih ada Relasinya Vertikal dengan Tuhan Saya bertanya Ya masih loh Terproses Nah Masih Ya kan Berarti Kalau sama-sama Masih vertikal Dengan Tuhan Artinya Perbuatan Terhadap Sama manusia itu Tadi Dia bisa plus Bisa minus Bentar Pak Alex Bisa memahami gak Kalimat saya Tadi Mendukakan roh kudus Saya tidak bicara Tidak bicara Menghujat roh kudus Tidak bicara Mendukakan roh kudus Gitu-gitu Pak Konteks Yang Bapak katakan Tadi itu Ketika Saya berdosa Saya sebagai seorang Kristen Yang sudah memiliki Roh kudus Ketika saya berdosa Inilah yang disebut dengan Mendukakan roh kudus Artinya Saya Tidak Tunduk kepada Pimpinan roh kudus itu Tapi Bukan berarti Roh kudus Meninggalkan saya Tapi Saya yang tidak Mengakui Tetapi Kalau saya Terus-menerus Tidak Mendengarkan dia Maka roh kudus Akan meninggalkan saya Dan saya akan mati Dalam dosa saya Jadi Roh kudus itu Pak Bekerja Tidak serta-merta Sekali berdosa Langsung Tidak Pengalaman hidup Orang Kristen Dimanapun Ketika kita Jatuh dalam dosa Roh kudus itu Makanya Kadang saya kasih Ibaratnya gini ya Seperti seorang anak Kalau anak kita Melakukan satu kesalahan Kita pukul pelan Melakukan lagi Kesalahan itu lagi Kita pukul agak keras Kesalahan itu lagi Kita pukul lebih keras Tapi ketika Kesalahannya Tidak bisa lagi Untuk ditolerir Diserahkan kepada polisi Masuk penjara Kalau dia melakukan Kesalahan lagi Sudah hukuman mati Bisa Kita katakan Engkau bukan Anakku Engkau mendukakan hatiku Jadi pekerjaan Roh kudus itu Tidak seperti Yang Pak Alis pikirkan Ada tahapannya Maka dikatakan Roh kudus itu Lemah lembut Roh kudus itu Menginsapkan Roh kudus itu Mengingatkan Tidak serta Maka berdosa Langsung pergi Dia tinggalkan Tidak seperti itu Karena dari Roh kudus itu Ingin mengubah Jadi gini Apakah Apa Sebentar Anda kan sudah menjelaskan Bahwa pekerjaan Roh kudus itu kan Berulang kali Tidak cuman sekali Kan itu kan Beberapa kali Gitu loh maksudnya Kan itu kan Anda mencapai kan Seperti itu Nah sekarang Saya tanya ke Anda Apakah Keberadaan Roh kudus Di dalam diri Seseorang itu Yang bila berdosa Mengingatkan Terus Meminta maaf Dan sebagainya Terus kan itu kan Berulang kali Apakah Keberadaan Roh kudus itu Dia bisa Membawa kekudusan Kepada seseorang Itu Beberapa kali Roh kudus itu Akan selalu Menuntun orang Kepada kekudusan Tetapi ingat ya Tadi ada Saya sebutkan Kehendak Bebas Jadi artinya Bahwa roh kudus itu Tidak berkarya Menjadikan kita Seperti robot Tetapi dia Jadi ini Ini Uniknya Karya Allah itu Karya roh kudus itu Dia maha kuasa Tetapi tidak Pemberangus Kehendak Bebas manusia Kenapa Karena kehendak Bebas manusia itu Sendiri Adalah berasal Dari dia Nah iya Berarti kan Apa Keberadaan Roh kudus tersebut Tetap saja Tidak bisa Membawa dirinya Kepada kesucian Kan itu kan Bukan Bukan Roh kudus yang Tidak bisa Makanya disini Bapak harus bisa dulu Memahami Keseimbangan Antara karya roh kudus Tidak bisa Tapi Final answer nya Pak Alex ini berpikir Hanya Bukan Bukan begitu Pak Sebentar Bapak itu Cara berpikirnya Berat sebelah Kekristianan itu Melihat dari dua sisi Secara bersama Pak Kalau Bapak melihat Hanya berat sebelah Kita tidak bisa Diskusi lanjutan Karena kekristianan itu Melihat selalu dari Sisi yang bersamaan Sehingga menemukan Kebenaran yang sesungguhnya Kalau kita hanya melihat Dari satu sisi Melupakan sisi yang lain Maka kita akan Berteologi timpang Tapi ketika melihat Kedua sisi ini Secara bersamaan Maka kita namanya Kembali kepada Real yang sesungguhnya Mungkin Bro Edo Atau siapa nih Queen yang melanjutkan Silahkan Sebelumnya pertanyaan Pak Alex itu sederhana Perbuatan Kita Itu Mempengaruhi Janji Keselamatan Yang sudah diberikan Pada kita Atau berbeda Betulnya Sampaikan Pak Edo Karena hubungannya Perbuatan Sepemahaman saya Roh Kudus Itu hubungannya Dengan perbuatan Minta maaf Dan sebagainya Itu kan perbuatan Menyesal Itu kan perbuatan Salah Pak Tadi saya dengarkan Filosofi Bapak Itu salah Sama sekali Salah Roh Kudus Itu bukan untuk Urusan perbuatan Dengan Pemanasia Bukan Tadi Bro Wisdom Sudah menjelaskan Dengan baik Saya berbuat Setiap hari Yang Roh Kudus Lakukan itu Bisa sama Dengan yang Bapak Lakukan juga Tapi apa Bedanya Perbuatan Baik A Bapak Yang Bapak Lakukan dengan Perbuatan Baik A Saya Sama-sama Bapak Ngasih makan Kedelandangan Bukan masalah Itu Keselamatan Dalam iman Ketika saya Mengaku Yesus Ketua sebagai Juru Selamat Itu artinya Saya sudah Beriman Kepada Karya Keselamatan Allah yang Benar Diluar itu Salah Jadi saya Sudah Pasti Diselamatkan Tetapi Sekarang Dimensinya Bukan masalah Kepastian Kenapa Karena banyak Keselamatan Palsu Jadi paling tidak Kami orang Kristen Sudah Mengenali Dan mengidentifikasi Dan memastikan Keselamatan Yang sejati Dari Allah yang sejati Yang satu-satunya Itu final Kami tidak ada Kekhawatiran Kalau kami mati Pasti kami masuk Surga Itu final Tetapi Keselamatan Itu Anugrah Itu Bukan Murahan Gitu ya Jadi final Keselamatan Itu anugrah Dari Tuhan Dan itu Sudah Asal kita Mengaku Percaya Pada Yesus Kritus Sebagai Tuhan Dan Jerman Selamat Dan roh kudus Dimetraikan Dalam hati kami Itu Apa Kami sudah Diselamatkan Nah Pertanya Apakah Kami masih bisa Tidak selamat Bisa Kita buka Ibrani ya Kita buka Ayat saja Ibrani 6 ya Ini yang disebut Dengan Dosa murtad Ibrani 6 Ayat 4 Sampai 6 Sebab Mereka yang Pernah Diterangi Hatinya Yang Pernah Mengecap Karuni Surgawi Dan Yang Pernah Mendapat Bagian Dalam Roh Kudus Dan Yang Mengecap Firman Yang Baik Dari Allah Dan Karunia Karunia Dunia Namun Yang Yang Murtad Lagi Tidak Mungkin Dibaharui Ini Tadi Layat pun Sudah menjelaskan Roh Kudus Akan Meninggalkan Sekali Lagi Demikian Hingga Mereka Bertobat Sebab Mereka Menyalipkan Lagi Anak Allah Bagi Dirinya Dan Menghinanya Di Muka Umum Terus Kita Sudah Diingatkan Sebenarnya Sebelum Murtad Sebelum Hidup Kita Ini Terhilang Kita Mengingkari Roh Kudus Sudah Menghianati Janji Itu Sebenarnya Di kolos 1 pun Sudah Diingatkan Kolos 1 2 3 Sebab Itu Kamu Harus Bertekun Tadi Teman-teman Sudah Menjelaskan Bertekun Dalam Iman Iman Itu Bukan Masalah Di Mulut Tetap Teguh Dan Tidak Bergoncang Dan Jangan Mau Dikesar Dari Pengharapan Injil Yang Telah Kamu Dengar Dan Apa Yang Telah Dikabarkan Di Seluruh Alam Di Bawah Langit Dan Yang Aku Telah Menjadi Pelayannya Sudah Diingatkan Nah Pertanyaan Bapak Mengenai Perbuatan Seperti Apa Tadi Sudah Disampaikan Murta Otomatis Otomatis Kita Terhilang Dari Keselamatan Oke Setuju Oke Lalu Berbuatan Perbuatan Saya Tidak Mau Bisara Dulu Manifestasi Roh Kudus Tadi Banyak Sekali Ayat Mengatakan Bahwa Roh Kudus Itu Bersemayan Dalam Hati Orang Percaya Tadi Berombak Sudah Menjelaskan Roh Kudus Itu Ada Kalau Saya Mereka Bekerja Kita Buka Di 1 Korintus 3 16 Tidak Taukah Kamu Bahwa Kamu Adalah Ba'it Allah Dan Bahwa Roh Allah Diam Di Dalam Kamu Kemudian Buka Di Galatia 5 Ayat 25 Jikalau Kita Hidup Oleh Roh Baiklah Hidup Kita Juga Dipimpin Oleh Roh Jadi Ketika Roh Kudus Itu Bersemayan Tetapi Hidup Kita Itu Selalu Berbuat Dosa Roh Kudus Akan Berduka Tadi Pak Erben Sudah Menjelaskan Dengan Baik Kerjaannya Roh Kudus Itu Bukan Keluar Masuk Pak Sekarang Saya Lagi Ngomong Firman Tuhan Ini Ada Roh Kudus Nanti Saya Keluar Rumah Saya Maki-maki Orang Roh Kudus Keluar Bukan Begitu Roh Kudus Itu Bersama Sama Dengan Kehidupan Orang Kristen Karena Dia Meterai Kita Buka Di Efesos Ini Penting Sekali Roh Kudus Itu Bukan Masalah Perbuatan Sepertinya Kita Jadi Robot Tidak Tanpa Roh Kudus Pun Orang Masih Bisa Berbuat Baik Tapi Perbuatan Baik Yang Seperti Apa Maknanya Jadi Kita Bicara Roh Kudus Itu Apa Siapa Di Dalam Dia Maksudnya Kristus Kamu Juga Kamu Juga Karena Kamu Telah Mendengar Firman Kebenaran Selamat Tuhan Yaitu Injil Keselamatan Di Dalam Dia Kamu Juga Ketika Kamu Percaya Dimetraikan Dengan Roh Kudus Yang Dijanjikan Itu Dan Roh Kudus Itu Adalah Jaminan Bagian Kita Sampai Kita Memperoleh Seluruhnya Seluruhnya Ini Apa Maksudnya Nanti Saya Jelaskan Yaitu Penebusan Yang Menjadi Kita Milik Allah Kepastian Keselamatan Pasti Tetapi Kita Belum Menerima Seluruhnya Kenapa Kita Buka Di 1 Petrus 1 Ayat 15 Gak Satu Kadang Seperti Yang Barusan Anda Sampaikan Apa Orang Kristen Secara Umum Mengatakan Kepastian Selamat Itu Pasti Di sana Tapi Gak Cuman Titik Tapi Masih Koma Tapi Ada Sarannya Itu Sama Juga Seperti Gini Saya Mau Pergi Ke Amerika Gratis Oh Tidak Salah Tapi Anda Harus Membayar Tiketnya Oh Tidak Bapak Salah Kepastian Keselamatan Itu Pasti Tetapi Sekarang Bapak Pahami Inti Dari Keselamatan Itu Apa Inti Keselamatan Itu Apa Menurut Bapak 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 Mengejar Keselamatan Yang Bapak Inginkan Sebagai Manusia Itu Keselamatan Seperti Apa Tentunya Hidup Setelah Kita Mati Kekal 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 Islam Surga Dan Raka Semuanya Kekal Makanya Keselamatan Menurut Kita Manusia Secara Universal Tentunya Kita Yang Percaya Kepada Tuhan Tentunya Kita Akan Diselamatkan Kita Hidup Kekal Di Surga Bersama Sang Pencipta Kita Seperti Itu Nah Sama Pak Ini Di Filipi 3 Ayat 20 Dijelaskan Pak Tadi Kan Orang Kristen Sudah Pasti Selamat Beriman Kepada Kristus Dan Terus Diperboleh Dara Meloh Sudah Pasti Selamat Asal Jangan Murta Terus Apa Tadi Efesus 1 Kan Bilang Pak Kita Diberikan Roh Kudus Sampai Menerima Seluruhnya Kan Nah Ini Pak Yang Dimaksud Seluruhnya Ini Pak Karena Kewargaan Kita Adalah Di Dalam Surga Dan Dari Situ Juga Kita Menantikan Tuhan Yesus Itu Sebagai Juru Selamat Loh Ya kan Untuk Apa Nah Ini Setelah Kita Di Surga Tubuh Kita Yang Hina Ini Yang Dipanggitkan Akan Dirubah Sehingga Serupa Dengan Tubuhnya Yang Mulia Menurut Kuasanya Yang Dapat Mengakulkan Suatu Pala Dibunya Jadi Hakikat Keselamatan Itu Kita Menerima Sepenuhnya Itu Nanti Setelah Kita Di Surga Jadi Tetap Saja Ada Proses Kita Menanti Keselamatan Itu Pengenapannya Sekarang Kami Sudah Menerima Jadi Keselamatan Itu Kami Sudah Menerima Jalan Itu Kami Hidup Tenang Besok Matipun Kami Akan Selamat Masuk Surga Ya Meskipun Masuk Surganya Nanti Kita Akan Di Hakimi Dulu Tetapi Kepastian Itu Pasti Kita Belum Bicara Masalah Dosa Tadi Pak Yang Jelas Ada Satu Dosa Yaitu Dosa Murta Yang Membuat Manusia Kehilangan Keselamatan Itu Keselamatan Itu Ada Tapi Manusia Tidak Layak Menerima Janji Itu Lagi Namanya Juga Murta Nanti Kita Berbicara Dosa Sehari Perbuatan Itu Seperti Apa Sih Gitu Kan Nah Itu Konsen Saya Di Sana Makanya Tadi Saya Sampaikan Makanya Tadi Saya Sampaikan Hubungannya Dengan Roh Kudus Hubungannya Roh Kudus Itu Hubungannya Dengan Dosa Sehari Hari Yang Kita Lakukan Kepada Sesama Manusia Alah Pak Bukan Roh Kudus Itu Gini Pak Ini Filosofi Ekstrim Dalam Tanda Kutip Tadi Saya Sudah Jelaskan Di Pembukaan Pak Tanpa Roh Kudus Pun Bapak Tidak Percaya Kristus Tidak Ada Roh Kudus Bekerja Untuk Keselamatan Itu Bapak Bisa Berbuat Baik Ya Benar Bisa Lebih Baik Dari Orang Kristen Ya Benar Semua Orang Bisa Berbuat Baik Tetapi Inti Dari Keselamatan Itu Adalah Pernyataan Allah Kepada Umat Manusia Yang Dalam Tanda Kutip Yang Membuat Dirinya Terpilih Oleh Allah Sehingga Dia Menerima Sebarkan Ini Ada Kepastian Keselamatan Kepastian Dari Tuhan Yang Sejati Kalian Dibohongi Selama Ini Kepastian Palsu Kenapa Karena Iblis Kerjanya Memasukkan Kepastian Ini Yang Kami Sedang Siarkan Pak Ini Tuhan Yang Benar Benar Konsisten Menyatakan Dini Sepanjang Zaman Bukan Tuhan Itu Perlu Diuji Pak Sebentar Dari Pihak Kristen Mengklaim Kan Seperti Itu Tentu Bila Ada Pihak Kosansan Dia Juga Akan Mengklaim Seperti Itu Yang Beragama Akan Mengklaim Sama Sama Juga Dengan Yang Islam Halo Iya Pak Iya Sama Dengan Yang Islam Di Islam Juga Ada Mengatakan Bahwa Setan Akan Menyesatkan Semua Manusia Ada Di Quran Dasarnya Seperti Itu Ada Quran Ashot Ayat 82 Itu Makanya Di Sana Kita Di Sini Menguji Apakah Yang Anda Kristen Sampaikan Itu Benar Apakah Yang Saya Islam Sampaikan Ini Benar Karena Semuanya Menjanjikan Keselamatan Kami Di Islam Juga Mengatakan Pasti Selamat Bukan Mudah-mudahan Bukan Insya Allah Buktinya Apa Yang Sudah Di Neraka Pun Surga Artinya Pasti Selamat Itu Perlu Di Uji Tapi Seperti Itu Bagaimana Mengujinya Di Sana Teknis Mengujinya Di Neraka Kok Bisa Itu Teknis Mengujinya Di Neraka Itu Karena Mempertanggungjawab Perbuatan Dia Saat Dujunya Bukan Karena Dia Berkhianat Kepada Tuhan Kalau Dia Berkhianat Kepada Tuhan Sebentar Kalau Dia Berkhianat Tuhan Ya Abadi Neraka Sama Di Kristen Kan Juga Gitu Seperti Seorang Yang Berkhianat Kepada Dari Yesus Keluar Dari Kristen Dia Akan Neraka Abadi Kan Itu Nah Sama Di Islam Juga Keluar Dari Islam Akan Neraka Abadi Sama Bedanya Itu Adalah Bagaimana Di Interan Islam Yang Dia Melakukan Perbuatan Dusa Itu Ada Apa Bisa Masuk Neraka Apa Tidak Disa Bisa Akhirnya Karena Ada Kepastian Selamat Dia Akan Dipindah Ke Surga Bila Masa Hukumannya Sudah Habis Nah Makanya Saya Menanyakan Tentang Bagaimana Dengan Di Kristen Bila Dia Melakukan Perbuatan Jahat Ada Konsekuensi Tidak Dia Masuk Di Neraka Atau Tidak Ada Konsekuensinya Di Sana Karena Kita Hidup Di Dunia Ini Hubungannya Dengan Sesama Manusia Berbuat Baik Dan Berbuat Jahat Saya Tidak Bicara Tentang Beriman Kepada Tuhan Masing-masing Itu Tidak Usah Dibahas Justru Dasarnya Iman Kepada Tuhan Yang Benar Tuhan Yang Menyatakan Dirinya Kita Uji Tuhan Dulu Meskipun Tuhan Tidak Perlu Diuji Oleh Kita Tapi Kita Karena Keterbatasan Manusia Kita Merasa Perlu Menguji Tuhan Silahkan Tuhan Yang Betul Tidak Kan Intinya Itu Jangan Kita Beriman Buta Nah Sekarang Kita Uji Tuhan Yang Menyatakan Dirinya Betul Tidak Engkau Tuhan Yang Membedakan Engkau Dari Tuhan Tuhan Yang Palsu Kenapa Bagaimana Bagaimana Cara Mengujinya Itu Pak Dari Pewahiuannya Yang Konsisten Pas Sepanjang Zaman Di Kesaksian Yusuf Manubulu Yang Mengaku Didatangi Tuhan Yesus Pertama Bagaimana Cara Mengujinya Yang Kedua Anda Tahu Si Katie USA Dia Didatangi Yesus Dia Percaya Sementara Roti Hidup Datang Langsung Membentak Itu Si Tuhan Yang Dianggap Bagaimana Anda Mau Menguji Tuhan Kondisinya Iblis Bisa Berubah Menjadi Malaikat Terang Seperti itu Di Belanda Bagaimana Anda Mengatakan Saya Menguji Tuhan Saya Benar Bagaimana Bagaimana Anda Menguji Tersebut Dengan Contoh Yang Saya Berikan Tadi Di Alam Bawah Sadar Didatangi Yesus Bermimpi Alam Bawah Sadar Didatangi Yesus Mengujinya Bagaimana Di Alam Sadar Saja Kati Itu Tidak Bisa Menguji Yesus Kari USA Itu Dia Percaya Bahwa Yang Datang Itu Adalah Yesus Dibentak Bentak Takut Kati Beda Sama Roti Hidup Dia Berani Langsung Apa Namanya Kalau Kamu Yesus Bikin Saya Mati Sekarang Kalau Enggak Gitu Kurang Lebihnya Bagaimana Bahasa Anda Mengimplementasikan Prakteknya Bagaimana Menguji Tuhan Itu Bagaimana Silahkan Yang Tadi Bapak Ceritakan Itu Konteksnya Menguji Mimpi Bukan Menguji Tuhan Tuhan Tidak Serendah Itu Di Orang Mau Kewar Kewar Mimpi Atau Apa Silahkan Saja Saya Seorang Kristen Saya Mengimani Tuhan Saya Merasakan Kehadiran Tuhan Bukan Karena Saya Lewat Mimpi Tetapi Saya Mengalami Pengalaman Hidup Bersama Tuhan Perubahan Hidup Saya Tapi Oke Itu Nanti Itu Bicara Masalah Keimanan Di Dalam Spiritual Kita Rohani Kita Jadi Gini Pak Menguji Tuhan Itu Pak Orang Kristus Tuhan Yang Benar Yang Sejati Yang Teruji Sepanjang Abad Sepanjang Zaman Dari Mulanya Bagaimana Kita Menguji Itu Mengetahui Itu Dari Kitab Suci Yang Diwariskan Kepada Kami Nah Terus Bagaimana Menguji Kitab Suci Ya Kita Uji Sama Sama Kitab Suci Itu Hanya Berupa Tulisan Karangan Manusia Kitab Suci Itu Entah Dari mana Asalnya Bukan Dari Tuhan Kita Uji Salah Satunya Apa Kita Melihat Pewahyuan Tuhan Sepanjang Zaman Melalui Nenek Moyang Kita Yang Mereka Bersaksi Nah Kumpulan Kesaksian Penanek Moyang Kami Kita Itu Yang Dituangkan Di dalam Kitab Suci Sebagai Kesaksian Penyingkapan Diri Tuhan Nah Terus Kita Bicara Penyingkapan Apa Yang Disingkapkan Nah Ini Kita Perlu Mempelajari Kitab Suci Sehingga Kita Menemukan Pewahyuan Tuhan Sepanjang Zaman Kalau Kita Tidak Memiliki Kemampuan Melalui Pimpinan Roh Untuk Kita Memahami Pewahyuan Tuhan Kitab Suci Itu Hanya Berisi Tulisan Tulisan Biasa Pak Nah Justru Inilah Iman Kristen Itu Hadir Dan Bisa Memenangkan Pertarungan Di Abad Abad Awal Dengan Agama Agama Gnostik Maupun Filsafat Sinkrantisme Dan Sebagainya Apakah Agama Pagan Kenapa Karena Iman Kristen Mampu Menjelaskan Dengan Baik Tuhan Sisten Melalui Penampakan Diri Melalui Pewahyuan Dan Yang Paling Penting Apa Melalui Janji Antara Allah Dengan Manusia Menjelaskan